Hai 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 guys, kemudian lagi dengan Pekam Di tahun 2000-an banyak sekali artis cili yang tampil lucu dan mengemaskan ketika beraduk akting ataupun pada saat tampil di acara lainnya Tingkahnya yang lucu dan ditopang dengan daud wajahnya yang cantik dan tampan serta kualitas aktingnya yang mumpuni membuatnya semakin digandrungi oleh masyarakat Sehingga wajar seiring berjalannya waktu karirnya pun terus lambung tinggi Termasuk sejumlah artis cili tahun 2000-an ini merupakan sosok selibriti yang berhasil menyita perhatian publik dengan kualitas aktingnya Kini mereka telah beranjak dewasa dan ada pula yang beranjak remaja Dan menariknya adalah profesi mereka sekarang di luar dugaan Biar fokus tidak penasaran bertanya-tanya dengan artis cili tersebut Berikut beberapa artis cili tahun 2000-an ini profesinya sekarang di luar dugaan Namun terlebih dahulu sebelum anda melihat ini berikut ini jangan lupa di like dan di subscribe ya guys Dan tak kalah pentingnya jangan lupa di tekan tombol loncengnya kerana menjadi orang pertama kali yang mengingati tayangan berikutnya Nikita Willy Istri dari Indra Priawan ini merupakan artis cili tahun 2000-an yang sangat familiar dengan aktingnya yang mumpuni Tak heran sedari kecil sudah banyak orang yang mengaguminya Apalagi memang dirinya memiliki raut wajah yang cantik dan imut Seiring berjalannya waktupun masih banyak penonton sitanya yang terus berdecak kagum dan menspot atas segala karya-karyanya Sehingga dengan demikian maka tak heran karirnya pun terus melambung tinggi Terbukti hingga kini pemeran Layla dalam cinta Nikita ini masih sering dongul di layar kaca Bahkan kini ia memiliki karir di luar dugaan kita Yaitu dirinya melebarkan sayapnya ke dunia bisnis Dan segudang bisnis yang dikekuninya bisa dikatakan semuanya berjalan dengan lancar dan sukses Salah satu bisnis miliknya adalah toko perhiasan dan properti Ranti Maria Pemilik nama asli Ranti Maria Aprilili Cariso ini tak lain dan tak bukan adalah artis cilik tahun 2000an yang banyak digandrungi oleh masyarakat Bukan hanya karena raut wajahnya yang cantik dan manis Melainkan karena juga memiliki ekti yang sudah tak diragukan lagi setari kecil Terbukti memang pada saat membintangi sinetron series pada tahun 2005 silam Ektinya sudah banyak yang mengajungi jempol Hingga kini pun mantan kekasih Amar Sony ini masih terus produktif dan masih wirawiri di layar kaca Sinetron yang belakangan dibintangi oleh Ranti adalah putri untuk pangeran Bahkan ia juga dipercaya menjadi bintang iklan dan brand ambasador Rahel Amanda Artis yang satu ini tentunya sudah tak asing lagi di mata kita Sebab sedari kecil sudah malang melintang di dunia hiburan tanah air Ia tercatat pada sebagian artis cilik tahun 2000an yang namanya mulai dikenal publik Semenjak membintangi sinetron yang berjudul Candy pada tahun 2007 silam Sejak namanya kian melambung tinggi Hingga kini pun tak pernah sepi menghiasi layar kaca Bahkan belakangan selebriti berperawakan manis ini dipercaya membintangi sejumlah film Yuki Kato Perempuan kelahiran malang ini sedari kecil sudah menghiasi layar kaca dengan aktingnya yang mumpuni Dimana pemilik nama asli Yuki Angrai Nekato ini mengawali debutnya di dunia akting lewat membintangi sinetron yang berjudul Inikah Rasanya pada tahun 2005 silam Dan namanya mulai melambung tinggi semenjak membintangi sinetron yang berjudul Hot Series dan Munyit Cantik Semenjak itu karirnya di dunia entertain tanah air tiada diduga terus menanjak dan makin cemerlang Bahkan hingga sekarang pun namanya tak pernah sepi menghiasi layar kaca Alifa Lubis Nama Alifa mulai dikenal publik semenjak menjadi pemenang Little Miss Indonesia pada tahun 2013 lalu Semenjak itu artis yang kini beranjak remaja ini dipercaya menjadi presenter dalam acara-acara program anak-anak di berbagai stasiun televisi Dan seiring berjalannya waktu ia pun kerap didaulat menjadi cohos bagi beberapa program infotainment dewasa Kini artis cilik tahun 2000an itu telah melebarkan karirnya ke dunia akting Bahkan baru-baru ini selebriti yang tampak makin cantik ini terlibat dalam acara komedi bersama Ruben Onsu Kesa Alvaro Putra dari Pasa Ungu dan Oki Agustina ini sedari kecil dikenal dengan aktingnya yang luar biasa Tak heran jika artis cilik tahun 2000an ini dipercaya membintangi sejumlah sinetron dan juga film Dan belakangan ini selebriti yang beranjak remaja itu dipercaya membintangi sebuah sinetron yang berjudul dari jendela SMP Bahkan lelaki yang terlihat kian tampan ini diketahui menekuni dunia tarik suara Mencoba mengikuti jejak sang ayah yang telah lebih dulu malah melintang di dunia permusikan tanah air Dia Imun Pemilik nama asli Claudia Anissa ini tentunya sudah tak asing lagi di mata kita Terutama bagi pecinta sinetron Tak heran jika perempuan cantik dan berperawakan manis ini digandrumi banyak orang Lebih-lebih para kaum Adam juga banyak terpesona dengan para secantik dan kepewayanya dalam berakting Kini artis yang akrab disapa dia Imun ini juga masih produktif Terbukti setiap tahunnya sudah pasti nongol layar kaca dengan membintangi sebuah sinetron Dan belakangan diusahnya yang beranjak dewasa ini dirinya dipercaya membintangi sinetron yang berjudul Orang Miskin Baru Umai Sahab Selebriti yang satu ini merupakan seorang artis cilik tahun 2000an yang mulai dikenal publik Semenjak membintangi sinetron yang berjudul Lening dan Kaos Kaki Ajaib pada tahun 2007 silam Lewat itu pula namanya terus melambung tinggi Dan tawaran bermain sinetron dan juga film kian menghampirinya Tidak hanya itu Pada tahun 2010 lalu dirinya mencoba keberuntungannya di dunia tarik suara Album yang dikeluarkan dengan judul Umai berhasil terjual sebanyak 250 ribu kopi Dan meraih penghargaan triple platino Hingga kini pun lelaki yang beranjak dewasa ini masih sering wira-wiri di televisi Dan belakangan film yang dibintangi olehnya adalah sejuta sayang untuknya Oke, jumpa sampai disini dulu ya guys Jika kamu merasa senang jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain Oke, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya